Halo Football Lovers, kembali di channel FMTV Sebelum lanjut ke berita, jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar tidak ketinggalan update terbaru seputar tim kesayangan kita Apa julukan Inter Miami? Pada fans Lionel Messi Mengulas rata belakang julukan dan lambang Inter Miami Klub baru Lionel Messi Inter Miami adalah salah satu klub terbaru yang bergabung di MLS Musim pertama mereka di Liga Amerika Serikat itu baru 3 tahun lalu alias 2020 Meski performa mereka di lapangan selama beberapa musim terakhir ini tak sesuai harapan Tak ada yang bisa memungkiri bahwa klub yang salah satunya dimiliki oleh legenda Manchester United David Beckham ini mencuri perhatian dunia sepak bola Apalagi setelah secara bombastis mendapatkan tanda tangan sang peraih 7 Ballon d'Or, Lionel Messi Secara formal, nama mereka adalah Klub Internasional de Football Miami atau IMCF Tetapi Inter Miami juga dijuluki sebagai The Herons dan Face City Lantas mengapa mereka dijuluki demikian? Dan dari mana asal nama tersebut? Mengulas segala yang perlu kamu tahu soal julukan Inter Miami Mengapa Inter Miami dijuluki The Herons? Inter Miami dijuluki The Herons aliasi Kuntul Karena lambang klub mereka menampilkan dua burung kuntul putih besar Yang kaki-kakinya membentuk huruf M Heron atau kuntul adalah spesies burung berkaki panjang yang tinggal secara permanen di Florida Selatan Melintasi wilayah Miami Fort Lauderdale Heron juga melambangkan ambisi Inter Miami Karena ia merupakan simbol kekuatan, perlindungan, dan ketabahan dalam berbagai mitologi di penjuru dunia Dan seringkali dipandang sebagai lambang kesuksesan Heron dipilih sebagai maskot Inter Miami pada 2018 Dan julukan tersebut disambut baik oleh para penggemar mereka Karena mencerminkan lokasi geografis, budaya, dan ambisi mereka Mengapa Inter Miami dijuluki Face City? Julukan Face City atau kota kemungkaran milik Inter Miami Sebenarnya adalah istilah selang yang kerap digunakan untuk merujuk kota Miami pada tahun 80-an Jadi bukan cuma digunakan untuk merujuk pada klub sepak bola yang baru saja lahir itu Dahulu, Miami adalah ibu kotanya kejahatan narkoba Dan pernah menjadi titik transit mayor bagi perdagangan kokaina untuk Amerika Selatan Sejak saat itu, istilah Face City digunakan untuk menandai segala sesuatu yang berasal atau punya hubungan dengan kota Miami Sesuatu yang bersifat liberal, ilegal, dan serba cepat Tetapi juga berkelas, mewah, dan populer Julukan ini pun mendunia berkat film klasik Scarface, serial televisi Miami Vice, serta video game super populer Grand Theft Auto, Face City Yang menggambarkan Miami dengan penuh warna dan semarak Sekaligus menggambarkan kekerasan serta kejahatan dengan ekstrim Julukan Face City juga dipinjam oleh kelompok fans garis keras Inter Miami Yakni Face City 1896 Yang dikenal vokal dan beringas Skema warna Inter Miami juga berhasil melukis Miami dari sudut pandang para penggemarnya dengan sempurna Kombinasi warna merah muda terang Serta hitam legam mencerminkan dua sisi Miami Yang semarak, gemer lap, dan gila parti Serta yang gelap, suram, dan penuh kejahatan Terutama di era 80-an Bukan kaleng-kaleng Lionel Messi bisa kantongi 29,5 miliar rupiah Pemain bintang timnas Argentina, Lionel Messi Dibayar dengan jumlah fantastis untuk satu kali pose dalam sesi pemotretan Sebagai duta pariwisata Arab Saudi Messi bahkan bisa merawat miliaran rupiah untuk satu kali ajang promosi untuk negara itu Dalam kontrak kerjanya sebagai duta wisata Arab Saudi Pesepak bola 35 tahun ini Bertugas untuk menarik minat masyarakat dunia berkunjung ke negara timur tengah tersebut Salah satunya lewat foto liburan baru-baru ini Memanfaatkan akun Instagram pribadinya Messi membagikan momen bersantai di Laut Merah Sebagai salah satu kampanye agar wisatawan berminat mengunjungi Arab Saudi Dalam foto itu Messi nampak bersantai di ujung kapal sambil menghadap ke matahari Saat menikmati keindahan Laut Merah Dikutip dari AS Untuk satu pose foto promosi itu Messi ternyata dibayar 1,8 juta euro Atau setara dengan 29,5 miliar rupiah Unggahannya saat menikmati suasana di Laut Merah itu Menjadi tanda awal dari kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi Messi sepakat menandatangani kontrak sebagai duta pariwisata Arab Saudi Dengan durasi 3 tahun Nilai kontrak yang didapatnya pun tak main-main Lapulga bisa mengantongi total 22,5 juta euro Atau senilai 369 miliar rupiah Dari kesepakatan tersebut Sebagai duta pariwisata Messi diwajibkan untuk gencar melakukan promosi bagi Arab Saudi di media sosial miliknya Selain itu, ia juga harus menghadiri acara promosi pariwisata Arab Saudi Yang digelar setiap tahun Menghadiri kegiatan amal yang digelar pemerintah setempat Juga menjadi tugas lain mantan pemain Paris Saint-Germain itu Meski Messi menyandang status sebagai duta pariwisata Arab Saudi Nyatanya ia memilih untuk melanjutkan karirnya di Amerika Serikat Setelah kontraknya bersama PSG berakhir Lapulga memilih klub MLS Inter Miami Ketimbang ikut merumput di Arab Saudi Hal ini dipilih sang bintang demi bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersama keluarga Cek Fakta Benarkah FIFA kecam Lionel Messi karena tidak main di Indonesia? Pertandingan FIFA Matchday Indonesia melawan Argentina Pada Senin 19 Juni 2023 lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Tidak menghadirkan pemain yang dijuluki Grits of All Time Lionel Messi membuat sejumlah penonton kecewa Sebuah unggahan video berada di media sosial TikTok menyatakan Lionel Messi disemprot oleh FIFA karena tidak ikut bermain di FIFA Matchday 19 Juni 2023 Video tersebut menunjukkan Presiden FIFA, Gianni Infantino Mengaku dirinya mengecam dan menyayangkan Lionel Messi yang batal ke Indonesia Berikut narasi dalam unggahan tersebut FIFA Semprot Messi Presiden FIFA, Gianni Infantino Kecam Lionel Messi karena tidak main di Indonesia Namun benarkah FIFA kecam Lionel Messi karena tidak ikut bermain di Matchday Indonesia? Melansir antara Berdasarkan penelusuran, video aslinya merupakan Gianni yang membahas mengenai penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar Seperti yang terdapat dalam Youtube Guardian Football yang berjudul I Feel Katari I Feel Gay Infantino di film FIFA Daxion to Horse World Cup in Qatar Video tersebut direkayasa dengan mengisi ulang suara dari Gianni Infantino Sehingga ia seolah sedang membahas mengenai Lionel Messi yang batal berkunjung ke Indonesia Dengan demikian, video yang menarasikan FIFA kecam Lionel Messi karena tidak main di Indonesia merupakan keliru atau hoax Saran pengamanan debut Messi di Inter Miami Kreatif bawa La Pulga keluar masuk Mega bintang sepak bola asal Argentina, Lionel Messi Diperkirakan bakal melakoni debut atau penampilan pertama bersama Inter Miami Pada 21 Juli mendatang Sebelum debut Lionel Messi bersama Inter Miami terlaksana Ada sejumlah masukan yang diberikan kepada pihak klub, terutama soal pengamanan Ada pun informasi terkait jadwal debut Lionel Messi bersama Inter Miami Kali pertama diketahui berdasarkan pernyataan salah satu pemilik klub, Jorge Mas Jorge Mas mengatakan bahwa debut Messi bersama Inter Miami ditargetkan bisa terlaksana ketika mereka menjamu klub asal Meksiko, Cruz Azul, dalam ajang Lex Cup Laga Inter Miami versus Cruz Azul dijadwalkan berlangsung di stadion di RPPNK Florida, Amerika Serikat Pada 21 Juli 2023 Targetnya adalah agar Messi bisa bermain melawan Cruz Azul Pada 21 Juli, kata Jorge Mas dikutip dari Sportskida Pernyataan dari Jorge Mas kemudian mengundang antusiasma para pecinta sepak bola Amerika Serikat Yang ingin menyaksikan aksi Messi secara langsung Bahkan tiket laga debut Messi dikabarkan sudah habis terjual secara umum Tingkinya antusiasma terhadap laga debut Messi Mengharuskan pihak penyelenggara untuk melakukan persiapan maksimal, terutama soal pengamanan Pasalnya stadion di RPPNK yang akan digunakan sebagai venue pertandingan Hanya memiliki kapasitas 18.000 penonton The Guardian menulis, di RPPNK merupakan stadion dengan kapasitas terkecil di Liga Amerika Serikat Atau Meyer Lake Sucker Markas tim Inter Miami itu juga disebut memiliki 4 sudut yang sangat terbuka Saking terbukanya, para pengunjung bisa melihat lapangan dari tempat parkir Melihat hal itu, keeper cadangan Inter Miami Nick Marsman sempat mengatakan bahwa timnya belum cukup siap untuk menerima kedatangan Messi Secara pribadi, saya pikir klub belum siap dengan kedatangan Messi Ujar Nick Marsman, dikutip dari The Guardian Kami memiliki stadion sementara, di mana orang bisa masuk lapangan Dan kami pergi ke stadion tanpa pengamanan Ucap Nick Marsman Lalu ketika Inter Miami tengah bersiap, muncul masukan dari seorang jurnalis olahraga Franco Panizo Menurut Franco Panizo, pihak klub perlu menyiapkan petugas keamanan Yang jauh lebih banyak daripada biasanya Ketika Messi tampil di stadion di RPPNK Pihak keamanan juga dituntut kreatif saat membawa sang megabintang keluar dan masuk stadion Jika pertandingan diadakan di stadion di RPPNK Mereka akan membutuhkan keamanan yang jauh lebih besar daripada yang ada sekarang Kata Panizo Mereka mungkin perlu menemukan cara kreatif untuk memasukkan dan mengeluarkan Messi Imbuhnya Sementara itu ada pihak yang menyarankan agar manajemen klub memindahkan kandang ke tempat lain Pasalnya kedatangan Messi Sang juara dunia dan peraih 7 trofi Bologn Dior Disebut akan meningkatkan jumlah penonton yang ingin menyaksikan laga Inter Miami Mereka harus menemukan tempat lain untuk bertanding Kata pembawa acara olahraga WPLG Lokal 10 Willy Manso Dengan stadion berkapasitas 18.000 Anda akan memiliki 2 atau 3 kali lipat jumlah orang yang ingin melihat Messi bermain Tutur Willy Manso menjelaskan Terima kasih telah menonton